Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan channel ebook statistics 1000 halaman Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang uji linearitas Yang harus sebenarnya Dilaporkan di dalam kita Membuat laporan baik skripsi, tesis Disertasi maupun jurnal Tentang pengolahan data Dengan smart PLS Baik smart PLS 3 maupun smart PLS 4 Sebenarnya ini penting Untuk dilaporkan, namun Ini sangat jarang sekali kita lihat Di dalam skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal Tentang Laporan dari hasil Uji linearitas di dalam Penggunaan analisis SEM Jadi sekali lagi sahabat statistik semua, jangan lupa ya Untuk melaporkan Hasil dari uji linearitas ini Di dalam laporan skripsi, tesis Maupun disertasi maupun jurnal Kalau menggunakan analisis SEM ini Nanti kita jelaskan di bagian belakang Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe Di channel kami ya Mohon bantuan dari sahabat statistik semua Supaya memberikan kemampat lebih banyak Tentang channel e-book statistik Seribu halaman ini Alangkah bijaksananya apabila Setelah menonton Untuk subscribe di channel kami Untuk terus memperoleh informasi Tentang seni mengolah data statistik Yang lebih baik Dari hasil penelitian kita Jangan lupa sekali lagi Subscribe di channel kami Channel e-book statistik seribu halaman ya Ini ada satu referensi jurnal Yang ditulis oleh Hire ya Menurut hemat saya Sahabat statistik semua harus Membaca jurnal ini When to use Kapan kita menggunakan Dan how to report Dan bagaimana kita membuat Laporan hasil PLSN Sangat jelas judulnya Yang ditulis oleh Hire ya Hire ini adalah Apa namanya Penulis-penulis terbesar Dan seorang dosen besar Yang banyak menulis Di dalam bidang statistik kuantitatif ya Ini judulnya sangat jelas Sekali lagi Kapan Kita Menggunakan analisis PLSN Di sana dijelaskan oleh jurnalnya Di dalam jurnal itu Kapan sebenarnya kita menggunakan analisisnya Dan kapan Dan bagaimana How to report Dan bagaimana kita membuat laporannya Di dalam PLSN Ya Di dalam tulisan Hire tersebut Di sini dijelaskan Salah satunya adalah tentang Perlunya uji linearitas itu Dilaporkan di dalam hasil SEM Karena salah satu Amsumsi di dalam PLSN Itu adalah Tentang linearitas Ada linearitas antar variable Jadi hubungan antar variable itu Sebenarnya adalah linear Asumsi dibangunnya Namun Sangat sedikit sekali Orang melaporkan ini Di sini disebutkan In terms of structural model Such that suggests that Recessor should consider Non-linear effect Ya Jadi Perlu dilaporkan Tentang uji linearitasnya Ya kalau misalnya memang Tidak linear Ya Berarti ada Treatment-treatment berikutnya Bahwa Hubungan antar variable tersebut Tidak linear Maka perlu diuji Non-linear effect Ya Atau uji linearitasnya itu Perlu Di uji ya Ini Kata-kata dari Hire Nah Bagaimana cara Menguji linearitasnya Nah ini ada jurnal yang ditulis oleh SASD Temannya juga nih ya Struktural model Robustness check in PLSN Jadi salah satu bagian Robustness check Jadi semacam kayak keajekan Kebagusan dari model kita Robustness check itu Model kita diterima gak sih? Model kita bagus gak sih? Model kita sesuai dengan asumsinya gak sih? Nah makanya Di dalam tulisan statet ini Salah satu Robustness check Atau asumsi yang perlu dipenuhi Di dalam PLSN itu Adalah Tentang uji linearitas Atau non-linear effect Ya tidak mengandung Hubungan non-linear antar variable Nah jurnal ini Bisa diunduh Di dalam Google Dan silahkan dibaca Dan bagaimana cara melaporkannya? Sudah dijelaskan oleh SASD tadi Nah di dalam contohnya Di sini Parable trust Diduga mempengaruhi Parable tension Dan trust ini Dibentuk dalam bentuk Kuadratnya Ya Kalau dalam bentuk kuadratnya Kemudian nanti Di run Kemudian nanti Dilihat V value-nya Ya ini adalah Koefisien kuadratnya Apakah koefisien kuadrat itu Signifikan? Ya Nah ini nanti Koefisien ini signifikan enggak? Nah dilihat di V value-nya Nah kalau V value-nya itu Nanti tidak signifikan Berarti Nah Ada hubungan linear Antar variable Dalam hal ini Trust punya hubungan linear Terhadap ATT Bukan dalam bentuk kuadratiknya Asumsi linearitas terpenuhi Yang kedua Yang perlu dicek juga adalah Ramses reset Nah ini biasanya Yang teman-teman belajar Analisis regresi Sudah kenal ya Kalau dengan stata Ada Ramses reset Nah ini juga salah satu bagian dari Uji linearitas Atau Apakah ada efek non-linear Dalam model kita Kalau ada efek linear Berarti modelnya kurang tepat Kurang ajak Makanya perlu robustness check Jadi robustness check itu Uji Apa namanya ya Keajakan Ya Keajakan model kita Diterima enggak sih? Gitu Oke Apa saja yang perlu dilaporkan Dalam PLSM Dalam jurnal Hairang tadi Yang saya sebutkan Nih Hair menyebutkan Yang harus dilaporkan dalam SEM adalah Holding Vector Validitas Rehabilitas AV Crossloading Akar AV HTMT Kemudian Multikolinier Kemudian Uji signifikansinya Kemudian Evaluasi kecocokan Dan kebaikan modelnya Ada R² Key² F² SMRR Kemudian PLS Predict Juga perlu dilaporkan Ini sangat jarang sekali Di dalam Literatur-literatur Yang diterbitkan Dari skripsi Tesis maupun Apa namanya Disertasi Maupun jurnal dari Indonesia Ya Oleh karena itu Kita perbaiki Kualitas hasil penelitian kita Dengan menambahkan PLS Predict Dan terakhir Yang ke-6 ini adalah Tentang linearity Oke Bagaimana caranya Mengolah di Smart PLS PERS 4 Mudah sekali Kita buka Smart PLS PERS 4 Buat model seperti ini Misalnya ya Saya punya model seperti ini Diduga Pemberdayaan Motivasi dan Reusitas Berpengaruh Terhadap kepuasan Dan Pemberdayaan Berpengaruh Terhadap Reusitas Terhadap Motivasi Seperti ini Nah cara mengecek Robustness check Di dalam PLSM Tadi disebutkan oleh Hire Ya Disebutkan oleh Hire Saya kembali lagi Ke tulisan Hire yang tadi Sebentar Nah PowerPoint Hire Oke Dalam PowerPoint Hire Dijelaskan disini Non-linear effect Dia menyebutkan Di dalam disini Caranya adalah Menggunakan Svensson et al Nah ini Ramses test Maaf Ramses test Regression equation Spacification Allure test Nah ini Cara uji linear test Menggunakan Ini yang pertama Yang kedua Yang disebutkan Oleh tadi Stasd tadi Apakah Koefisien Kuadratnya Signipikan Enggak Kalau enggak Signipikan Berarti ada Hubungan linear Oke ya Berarti ada Dua cara Untuk Menguji linearitas Ya Ada dua cara Ya saya tambahkan Disini berarti Jadi Uji linearitasnya Ada dua cara Nah Li Ni Jadi uji linearitasnya Ada dua cara Tadi ya Oke yang pertama Kita akan lakukan Dulu di Smart Palace Caranya Klik Quadrated effect Nah Klik ini Tiga kali ini Yang berpengaruh terhadap Kepuasan hanya Tiga ini ya Tiga variable ini Yaitu pemberdayaan Motivasi dan ini Kemudian tinggal di run saja Sedap Ininya 5000 kali Ininya pilih BCA 5000 kali Sesuai referensi dari higher Oke kita run Ya Ini bergantung laptopnya Kalau laptopnya bagus Cepat Oke Kemudian kita Lihat outputnya Nah disini outputnya Ini bentuk kuadratnya Ini hasilnya Ya Ini berarti Ada hubungan linear Ini tidak signifikan Berarti ada hubungan Linear Antara Pemberdayaan terhadap Kepuasan Motivasi kepuasan Motivasi kepuasan Oke Satu lagi Kita delete Tiga ini Ini mudah sekali Sebenarnya ya Robustness check ini Dan menurut Hemat kami Ini perlu dilaporkan Di dalam Apa namanya Hasil penelitian kita Kita bootstrap Yang kedua Oke Nilai hasilnya Disini Ini juga tidak signifikan Berarti ada hubungan linear Oke Nah ini hasil dari E-book yang sudah kami tulis ya Di dalam e-book ini Sudah kami jelaskan disini Nah ini Nah ini V-value nya Sama dengan yang ditulis oleh StatsDat tadi Ya Di dalam jurnal StatsDat ini sama Oke sebentar Kesini mungkin Nah ini Ini ada Koefisiennya V-value nya F-square nya Tinggal Ramses ya Nah di dalam jurnal yang E-book yang sudah saya tulis disini Ada pemberdayaan terhadap kepuasan Tidak signifikan V-value nya Berarti Tidak ada dalam bentuk kwadrat ya Berarti pemberdayaan itu Punya hubungan linear Punya hubungan linear Dengan kepuasan Motivasi juga punya hubungan linear Hasil pengujian V-value efek kwadrat Pemberdayaan motivasi Terhadap kepuasan V-value nya di atas 0,05 Tidak signifikan Maka dapat simpukan bahwa Pengaruh pemberdayaan motivasi Terhadap bersifat linear Atau efek lintas model Terpenuhi Robas ya Nah yang satunya lagi adalah Yang disebutkan oleh Higher tadi Itu adalah Tentang ini Ramses Reset Test Ya ini biasanya teman-teman Yang pakai Stata Ini sudah sering Mengalakukan uji regresi ya Apakah terdapat hubungan linear Caranya adalah Ramses Reset Test Ya Nah ini hasilnya sudah ada Di dalam e-book yang saya tulis Ramses Resetnya Jadi masuk ke dalam Stata Nanti Kemudian ini perintahnya Reg motivasi pemberdayaan Regulus Kemudian di run Hasil regresinya Kemudian ini perintahnya E-Start of Test Ini perintahnya di dalam Stata Nanti keluar hasilnya Ini probability V-value nya Ya V-value nya probability Kalau ini di atas 0,05 Berarti tidak signifikan Berarti Tidak ada hubungan non-linear Atau hubungan antara Parable X dengan Y Itu bersifat linear Sama dengan hasil yang Disampaikan oleh ini Ramses Reset F-test nya Ini V-value nya Ya Ibu kami juga sudah kami sampaikan tadi Ini V-value nya 0,4176 Lebih besar dari 0,05 Maka Linearitasnya terpenuhi Atau ada hubungan linear Antara pemberdayaan Motivasi dengan reluisi tes Terhadap Kepuasan Satu lagi di Stata Ada link test Tinggal di klik aja Link test Enter Kemudian ini keluarnya Dan tinggal dilihat Hasilnya dalam bentuk Head state nya Kuadrat nya ini In head SQ Ini adalah Square dari head Kuadrat nya Dilihat V-value nya 0,326 Lebih besar dari 0,05 Berarti tidak ada Efek non-linear Berarti hubungan antar parable Bersifat linear Kira-kira seperti itu ya Bisa kami sampaikan Dan ini menurut hemat kami Perlu Disampaikan di dalam Jurnal-jurnal Dan juga melaporkan Sekali lagi Apa yang harus dilaporkan Dan perlu melaporkan ini Linearitas Untuk Ajakkan hasil penelitian kita seluruhnya Bahwa Hubungan antar parable Di dalam model yang kita bangun ini Robustness check nya itu Terpenuhi Yaitu linearitasnya terpenuhi Baik Sahabat statistik semua Jika ingin memiliki E-book statistik 1.800 alaman Oh ini sudah kami update ya Sudah kami update Menjadi 1.800 Cukup beli 1 kali Gratis umur hidup Tidak perlu balik Berkali-kali Kami terus akan mengupdate Sekarang sudah di update Smart Palace versi 4 Lengkap Ada linearitasnya Ada robust Ada robust linearity nya Ada endogenity nya Dan juga Tutorial lengkap Jadi Cukup beli 1 kali E-book ini Apa namanya Ada Referensi nya Juga ada Perpustakaan nasional ISBN nya Ada ISBN nya Jadi cukup beli 1 kali Gratis Umur hidup Untuk setiap update-update Dari kami ya Tinggal ikut Grup telegram kami Kami selalu update Informasi-informasi Tentang statistik Di dalam grup telegram kami Sekali lagi Cukup beli 1 kali Ada SPSS Amosris Real Stata War PLS Kemudian juga Smart PLS versi 3 dan 4 Gratis umur hidup Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Untuk Indonesia